Pemirsa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi tercatat hingga 2 pekan terakhir, mencapai 26,5 hektare luasan lahan yang terbakar. Hal ini diungkapkan oleh pihak di Treskrim Suspolda Jambi. Pemirsa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi tercatat hingga 3 pekan terakhir, saya selaku Satgas Gakum Karhutla Provinsi Jambi, di menatas perintah Bapak Kapolda Jambi dan PLH Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Bapak Dandren, maka kami menyampaikan laporan mingguan terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana Karhutla. Di semenjak tanggal 24 Juli sampai dengan hari ini, tanggal 7 Agustus tahun 2024, maka Polda Jambi dan dalam hal ini Satgas Gakum itu berhasil mengungkap 8 tersangka dengan 8 kasus. 8 tersangka dengan 8 kasus, jadi minggu lalu itu 4 kasus dan 4 tersangka, minggu ini tambah lagi 4 kasus dan 4 tersangka. Minggu lalu itu tambahannya yaitu ada di Tebu 1 kasus, kemudian di Tandung Barat, Tanjabat 1 kasus, kemudian batang hari 1 kasus dan di Merangin 1 kasus. Kemudian dari 8 kasus ini, modus operannya sama, yaitu mereka membuka lahan dengan secara membakar, jadi mereka semuanya yaitu pemilik-pemilik lahan, ini masih perorangan. Jadi sampai dengan saat ini belum ada korporasi, masih perorangan dengan jumlah 8 orang tersangka dan totalnya itu adalah 26,5 hektat.